Oh Hannibal, Hannibal want to this. Hannibal still going. United. Solskjaer! Eric Ten Hag diminta tak melupakan talenta-talenta muda Manchester United di tengah proyek membangun ulang tim. Hannibal Majbree salah satu yang dititipkan. Hannibal Majbree mulai diperkenalkan dengan sepak bola tim utama musim lalu. Ia dilibatkan ke beberapa pertandingan termasuk kalah menjadi kameo di laga melawan Liverpool. Penampilannya melawan Liverpool sendiri dipuji banyak pihak. Ia menunjukkan kegigihan dan daya juang tinggi meski MU dalam laga tersebut kalah 0-4. Baru berusia 19 tahun, Majbree dinilai punya potensi besar. Mantan pemain MU, Antonio Valencia, berharap besar kedatangan Eric Ten Hag yang punya pengalaman menangani pemain-pemain muda membuat Majbree terangkat. Saya tahu sepak bola Ten Hag dan seberapa baiknya dia bekerja di Ajax. Saya yakin dengan pramusim yang penuh, dia akan mampu membagikan ide sepak bolanya ke para pemain dan bersama-sama mereka bisa membuat para supporter senang. Ungkap Valencia kepada MU TV di lansir Metro. Namanya Matic yang dilepas MU musim panas ini juga sempat mengungkapkan kekagumannya terhadap Hannibal Majbree. Matic yang juga berposisi sebagai gelandang, melihat juniornya itu punya karakter yang tepat untuk membuatnya menjadi pemain besar. Saya harus bilang, Hannibal itu pemain yang fantastis dan seorang dengan karakter yang bagus. Talenta yang dia punya, dia perlu menggunakannya, kata Matic. Tak hanya bersama klub, ia membuktikan ketangguhannya. Bersama timnas Tunisia pun, Majbree juga membuktikannya. Hannibal Majbree yang baru saja meraih trofi pertamanya bersama Tunisia meninggalkan jejak yang apik saat bermain di level internasional tersebut. Dalam turnamen Kirin Cup yang diikuti oleh Chile, Tunisia, Ghana, dan tuan rumah Jepang pun berhasil dimenangi oleh Tunisia. Walaupun tak dijadikan pemain inti oleh sang pelatih Jalal Kaderi, Majbree mampu menjalankan tugasnya dengan apik sebagai super sub. Bintang muda Manchester United tersebut selalu dimasukkan 15 menit akhir pertandingan. Maksudnya Majbree dalam laga tersebut dimanfaatkan sang pelatih untuk mempressing musuhnya. Seperti halnya yang ia lakukan saat bermain di final menjamu Jepang. Majbree masuk menggantikan gelandang senior Tunisia, Romdan, pada menit ke-77. Romdan sendiri merupakan salah satu pencetak gol kemenangan Tunisia atas Jepang. Baru berjalan beberapa menit, Hannibal Majbree mampu membuktikan kualitasnya sebagai salah satu wonderkid terbaik Manchester United. Dirinya seringkali melakukan press ataupun mengecoh beberapa pemain samurai biru. Salah satu pemain samurai biru yang terkecoh adalah wonderkid Real Madrid, Takefu Sakubo. Kubo yang musim lalu membela Mallorca, kini kembali lagi ke Real Madrid. Nah, pada laga kemarin menjamu Tunisia, Takefu Sakubo sendiri juga masuk sebagai pemain pengganti menggantikan winger Liverpool Takumi Minamino. Jelas, beberapa menit sebelum laga usai, Majbree berhasil melakukan aksi dribbling-nya melewati Kubo yang saat itu terjatuh di depannya. Laga ini sendiri kemudian berakhir dengan kemenangan Tunisia 3 gol tanpa belas atas tim tuan rumah. Hasil ini sekaligus membawa Hannibal Majbree meraih trofi pertamanya di level internasional bersama Tunisia. Momen kebahagiaannya ini pun juga diposting di akun sosial media Manchester United. Well, mungkin memang Hannibal Majbree masih kurang ya mendapatkan menit bermainnya saat berada di level internasional. Namun, menit demi menit yang ia mainkan jelas akan menjadi pengalaman tersendiri bagi Majbree. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih guys tentang Hannibal Majbree? Apakah dia layak mendapatkan menit bermain yang pantas saat berada di bawah arahan Ten Hag? Tulis siap pendapat kamu di kolom komentar. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FK di football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax